Intro Baik mengawali informasi pada hari ini, Pemirsa Komisi BDPRD Jember melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah perusahaan tambak udang di pesisir Gumuk Mas. Dalam sidak tersebut, para wakil rakyat mendapati puluhan tambak yang ternyata tidak mengantongi izin, padahal sudah sejak lama beroperasi. Dari banyaknya laporan warga mengenai maraknya pembangunan tambak liar di sepanjang jalan lintas sulatan dan sepanjang pantai di kawasan wilayah kecamatan Gumuk Mas Jember. DPRD Kabupaten Jember, khususnya Komisi B bersama Musbika Gumuk Mas langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dan berhasil menemukan banyaknya bangunan tambak yang tak berizin. Para pemilik tambak mengaku sudah mengurus perizinan kepada pemerintah desa setempat. Insya Allah hampir 15 tahun yang lalu. Saat itu dikelola apa Pak? Kalau tidak salah tahun 2019. Tapi itu izin untuk mengelola atau izin apa itu? Kelola apa itu? Itu harusnya beresan, untuk sampai konfirmasi yang sebuah. Karena setiap warga di sini yang terdekat dengan lahan terengkanaan lintas lataan itu perlu dikelilingi melakati buli yang kemudian diserahkan oleh kawasnya ke desa. Jadi berizinannya cukup dari desa? RT yang nyerah ke desa. Terus dari desa, timbul surat pengelola. Sementara itu pengelola tambak justru sangat berterima kasih terhadap saran dan edukasi dari DPRD Jomber tentang pola pengurusan izin yang benar. Pengelola berharap usaha tambak rakyat terus dibina secara serius karena keberadaan tambak tersebut menjadi sumber ekonomi bagi warga sekitar. Membangun. Ini gimana Pak? Karena banyak kebijakan-kebijakan waktu itu ada Menteri Susi datang ke Puger dan juga tanah negara yang tidak dikelola suruh kelola. Tanah negara yang tidak fungsi harus dipungsikan. Termasuk untuk menambahi perekonomian baru masyarakat setempat. Bapak apa? Terkait dengan ini persyaratan yang disampaikan harus dilengkapi apa upaya Bapak nantinya? Baguslah. Baguslah. Kita itu usaha inginnya aman. Hasil kita tangkapan bisa dijual kemana-mana. Kan seperti itu. Kalau ada perizinan, sudah ada perlengkapan-perlengkapan, mau dijual kemana-mana pun kan. Di fasilitasi. Ada fasilitasi. Lewat dinas perikanan, lewat ini. Kan bisa hasil budidaya lah. Hasilnya seperti itu. Di sini menambahi perekonomian baru. Untuk yang ngelola dulunya cuma kayu, 5 tahun cuma nggak dapat panen. Sekarang bisa dikelola ini. Insya Allah, kalaupun nanti ada rezeki, mungkinlah ada rezeki lebih. Sekretaris Komisi BDPR di Jumur, David Handokoseto, akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk mengusut tuntas persoalan tambak ilegal tersebut. Jadi kami menemukan, ini salah satu pengakuan dari pengelola tambak barusan, yang jelas ini tanpa ada izin. Sampai hari ini mereka belum mengantungi satu izin pun, tetapi sudah dilakukan pekerjaan seperti ini. Ini sudah menurut kami juga melanggar banyak aturan. Melanggar regulasi tentang garis sepadan pantai. Jelas tadi kita tanya jaraknya dengan bibir pantai pasang ombak tertinggi itu hanya sekitar 10 sampai 20 meter. Padahal di aturan undang-undang itu sepadan pantai itu adalah 100 meter dari ombak tertinggi pada saat pasang. Memangkannya kami minta kepada Pemkap Jember nanti semua tambak di pantai selatan ini yang melanggar sepadan pantai itu harus ditetapkan. Itu kan pengakuan mereka, kita belum pernah tahu ada faktanya seperti itu. Rekomnya, rekom seperti apa. Terus haknya Kepala Desa memberikan rekom itu juga apa. Kan begitu. Tidak ada. Ini dalam klausul menguasai alas hak untuk dijadikan tempat usahanya dengan rekom Kepala Desa. Ini kami duga ada permainan antara oknum-oknum ini tadi, termasuk oknum Kepala Desa, dengan para pengelola tambak ini. Oke, langkah berikutnya apa Pak? Kami minta ini untuk sementara dihentikan dulu. Kegiatan pembangunan tambak ini dihentikan. Kami koordinasi dengan musfikas tempat ada Pak Kaposek, Pak Danramil, dan Pak Caman disini lengkap. Kami minta untuk semua dihentikan dan kami akan panggil nanti ke BPRD untuk kita minta klarifikasi termasuk Pemerintah Desa Kepanjen ini. Ini akan kita panggil ke BPRD. Dari Kumukmas, Bambang Sugiharto Jumbersatu TV melaporkan.